hai 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 ciri rame kasihan cok motor dikasih pinom Pertamax terus cuma mau gimana lagi harusnya turbo ya mau gimana lagi di sini enggak ada turbo enggak heran enggak tahu ini Pertamina enggak ada niat mau masukin ke turbo apa ke Jepura ini ke Papua kayaknya mah di Papua enggak ada turbo Hai ini uang tadi dimana lagi ih ribet ke pakai sarung tangan kayak gini ya Hai eh maaf Hai ya mau gimana lagi di sini enggak ada turbo Pertamina ini enggak mau niat apa masukin dengan turbo apa ya padahal aku sudah kalau turbo disitu enggak ada sama sekali laku apalagi buat yang sering apa latihan-latihan road race kan tempat latihannya deket dari sini kalau dimasukin di pom yang ini aja pasti laku buat mereka yang latihan-latihan apalagi anak-anak motor di sini Hai oke di sini mereka kalau borat speknya nggak bisa galak-galak gimana mau galak kok kompresinya paling mentok di sini turbo apa Fertamax ikut siwet jadi Hai di sini nggak ada turbo apalagi shell Hai udah pesan oktan booster sih kemarin pesan oktan oktan booster cuma belum datang Hai soalnya tahu sendiri lah kalau pesan online apa pesan barang online ke Papua lama Cok kirimnya itu Aris bukan lama ke pengirimannya udah malam mahal ada yang lebih cepat sih reguler cuma harganya dua kali lipat jadi kadang kita bukan beli bukan beli barang beli ongkir jok beli ongkir gratis barang anjur karena kadang harga ongkir bisa lebih mahal dari harga barang ongkir ke Papua tuh tiket mahal tiket pesawat mahal harga barang-barang mahal terus ongkir mahal barang-barang juga susah mana ini Aris barang-barang susah nyari barang-barang di situ nggak lengkap anjur apalagi kalau nyari alat-alat motor Beuh cari lah ada ada sih cuma enggak terlalu lengkap gitu enggak selengkap di Jawa anak pintar dia tidak pakai helm ih kebiasaan ah 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 ya begitu memang kebiasaan orang-orang kalau di Popo gitu hanya nggak pakai helm pada pada apa pada hobi nggak pakai helm mau dekat mau jauh selama enggak ada polisi mereka nggak akan pakai jadi jangan heran nih kalau disini lihat apa banyak yang nggak pakai helm karena udah kebiasaan mereka kalau di sini mah lebih dominan ini CRF ke kalau antara KLX CRF sama WR lebih dominan CRF cuma dulu sebelum CRF keluar yang paling banyak KLX karena emang enggak ada lagi kan cuma KLX doang tapi semenjak CRF keluar langsung pada rame CRF malah setiap ketemu di jalan tuh pasti ketemunya CRF terus CRF CRF KLX sama WR malah udah jarang kalau WR jarang karena emang masih baru ya kalau KLX malahan kan udah 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 apa udah agak jarang pokoknya tiap ketemu di jalan lintar lihat aja kalau ada ini pasti ketemunya CRF terus karena emang mereka lebih suka CRF kebanyakan kalau disini tuh apa enggak diganti wheelset Supermoto pada pakai wheelset standarnya jarang apa yang bikin Supermoto ada cuma enggak terlalu banyak enggak sebanyak di Bandung kayak gitu enggak karena kebanyakan mereka lebih suka pakai wheelset standarnya sampai bannya pun enggak diganti bannya masih pakai bawaan pabrik Bandu Alpurkos Hai ya mungkin karena emang medannya disini banyak apa gunung terus batu-batu kayak gitu jalannya jelek makanya pada pakai wheelset standarnya ketimbang Supermoto ya di sini ada sih WR cuma enggak terlalu rame terus kebanyakan juga masih pada standar gitu enggak dibikin Supermoto karena emang disini mahal lanjir barang-barang harga ini dua kali lipat dari harga Jawa keren emang ongkirnya kesini juga mahal ngomongkir aja pakai kargo itu disini kalau dari Bandung ya misalnya dari Bandung ke Jepuras ini itu 100 eh 110 per 10 kg jadi bukan per kilo itu kalau pakai kargo 110.000 per kilo per 10 tapi sampenya apa 30 hari tiga minggulah paling cepat dua minggu Hai padahal sampai tiga minggu ini apa ini Hai kecelakaan enggak atau oh iya kecelakaan co weh Hai silakan Apen mobil masuk kayaknya ini danau dibawah cuk mobil masuknya kenapa Oh jatuh mana Arista dicuk jangan sampai jadi wartawan dia disitu Tidak ada kenapa dia kenapa Hai jelong kuputsep Aduh itu kalau jatuh tuh ya doang seribu ambil itu itu gua beluh iya oh iya ku ngeleng aku potong kok ngeleng coba yang datang ke jepura lagi itu iyo ya pakai jupiter itu selama itu video lama baru kemana ini dia dari arah sana kah baru-baru aja dari Sentani lihat mukanya putar langsung baru depur orang eh dia pesupir tidak ada apa sedang sebawa ke rumah sakit ke apa hai 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 tikungan solnya cuk itu tikungan tajam tikungan tajam oleng cuman jatuh enggak tahu supirnya supirnya nggak tahu apa udah dibawa kumah sakit bulan tinggi itu anjir ke bawah tapi enggak sampai masuk ke danau sih dia nyangkut di batu-batu tadi mau turun ke bawah terlalu ekstrim jangan cuacanya kurang bagus iya agak mendung cok hai 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 ah 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 siapa yang kelakson hai 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 itu kah hai 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 banyak belok ngapain bilang banget terus ya ada kes beli rokok hai 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 terhadap radar dan ngeri yang lewat sini belok disini hai 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 hari Ha tında kioskissai yaum ini ke atas jauh tidak ke atas jauh tidak membiak membeli tidak ada lagi ke sana bagus pemandangannya kalau di sini mah gunung ada pantai ada semua ada gitu tinggal pilih aja mau ke mana cuma jangan sembarang pergi gitu tempatnya tempatnya lumayan juga banyak yang apa yang rada-rada apa ya rada-rada kayak gitulah pergi bawa teman gitu jangan sendiri manjir ke belakang bagus viewnya cukup viewnya di Nasantani Hi gila pemandangannya eh 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 lihat pemandangan tapi lihat jalan juga cukup tuh ganteng pandangnya cakep bukan kebakaran itu dibakar itu itu deh Oh iya terbaca baca-baca tulisan aja ada orangnya tidak ada tuh mobil Rp30.000 foto motor Rp10.000 gila cok pemandangannya anjir gunung be cakep parah anjir mananya stadion tuh stadion apa sih namanya Aduh apa deh Lukasnya nembi mau foto tapi nanti lagi orang lagi tapi nggak apa-apa sih Rp10.000 dong eh gila pemandangannya viewnya buuh-buuh anjay awas kepleset mati langsung Jok masakit jauh masalahnya kita ambil tunnel dulu sedikit sini duban merah lagi be cakep anjir kejauhan nggak kejauhan ya pas nggak pas pas lah ya deh pas lah ya buat tamnya buuh-buuh biunya cantik tarahnya stadion gunung tuh ada jalan jalannya ngumpung apa membelah gunung bukan membelah sih diantara gunung cuma nggak tahu kok sana kemana kita kita foto-foto dulu sedikit kan agung rijo kebawahnya hehehe eh eh jangan main-main cu Domo Desember bahaya jadi disini kalau menyorai kayak gitu ke pantai Tunggak ke sini apa ke tempat-tempat kayak gini ada di sana lagi nanti apa sih nama tempatnya teh pernah denger tuh pernah lihat tempatnya di tiktok bagus cuma nggak tahu namanya apa di Papua mah hutan-hutan kayak gini masih banyak ini ya cakep i 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 hemen i i i i turun kemana Hai sabar api dia dulu Hai apa hidup view bagus nih kebogok rum kepake apa 11 kau pakai baru-baru dia mau kan empat kartu dapat baru-baru jadi mau bisa vertikal bisa ini baru dia diam-diam dia baru anjing-anjing kredit 12 ala 12 sama dan ini sama saya kira 12 itu keluaran satu in satu in sensornya ternyata nggak jadi di berarti sensornya sama tapi biasa beda di resolusi enggak sama persis cuma beda dibentuk cuman yang di mode yang mel begini atau yang GoPro yang standar gini itu bedanya cuman kasih binti-binti doang masuk Mas Adid Mas Adidas bisa sama sensornya nih soalnya biasanya seri genap sama seri-seri ganjil beda sensornya cukup hanya eh kemarin waktu saya tanya-tanya ngapain yang 12-12 ini enak dikulup kalau tempel di helm ada mountingnya ada dua di pinggir situ cuma detik tidak LCD terbisa lihat previewnya nanti HP saya kemarin pakai HP dulu setting yours konek cuman kalau nggak pakai ini tuh hari suara angin doang memang Oh ini tidak bisa pakai mic mic ini tuh tidak bisa pakai adapter Oh bisa-bisah ayah bisa-bisah pakai mic kok ada itunya mau mode winnya mode mic micnya ada ada dua mode ada itu mode win apa anti angin sama yang biasa kalau kok kok senyal nanti anginnya suara angin kurang cuma ada suara-suara sekitar agak mendem tapi suaranya tidak terlalu ini kasar cuman kayak yo halus kalau tidak kan jauh sosok Hai habis itu Coko teso habar asyik sebenarnya ah 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 mana sih klub itu Oh you tinggi sih lejo buuh video dari sini bagusnya foto mobil Rp30.000 motor Rp10.000 mobil sana itu baru berhenti dimana sini ala cokok bicara sudah sabar coba ada motor jalan 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 Terima kasih telah menonton! 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 apa dekat tapi jalannya telur jalan yang jelek toh hai 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 langsung tidak ada Hai tetapi bongkong ada langsung takut di terikut kalau balap itu susah mau ambil kedepan begini emang pelan-pelan saya pengen mutarin gitu tapi kalau bak lagi posisi kencang itu berat Hai dong ngapain pakai kerah dan pulkes kabar buka ilmu kenapanya Hai agungnya pembahas itu gunung apa sih klub Hai kasihan seorang mudik drone sampai sana tidak sampai enggak kayak macam apa yang 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 YouTube apa mendaki pakai brown tuh tapi itu pun lihat-lihat terlalu jauh ini harus dari pencari sana harus dari dia di kaki gunungnya Biasanya dari kaki gunung Om Gris itu pernah taklukan gunung 2019 di taklukan tapi drone tidak balik kenapa jatuh tapi ngobrol imam buat terhadap niat naik ambil siapa mau ambil ya dulu tuh naik paksa karena dia nggak pakai GPS kalau pakai gitu kalau nggak pakai GPS kita nggak bisa pulang kalau jauh karena lihat dataran tuh kayak sama aja jadi kita nggak tahu posisi drone tuh gimana akhirnya tetap-tap putar-putar selain sampai baterai habisan semua tuh ini masalah karena kan hutan semua saja kalau main di pantai jauh itu kalau dalam hati anji-anji kalau terhadap GPS kita tahu karena kalau di best GPS kan di layarnya situ ada arah panah kelihatan-kelihatan jadi arah panahnya ke remote sini Hai jadi kelihatan yang kita posisi pilotnya tuh dimana tapi kalau nggak pakai GPS nggak lihat di modal nekat ya mendung cuacanya cowok karena setengah lima kayaknya sekarang kita balik tadi udah habis nyore-nyorenya bikin-bikin video kayak tadi pakai drone buvionya cowok anjir Denam Sentani gila tikung 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 Aduh ini ban merah tadi sebuah merah semuanti licin ke Hai pevionya cowok tadi turun di sini videonya bikin video ini kalau rem belum masuk jurang saya dan dan hai hai dengan 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 Mana hari suara Wow udah nosentani View nya Cakep cu Cuma sayang Cuacanya mendung Agak gelap Di visor berisik Kalau gak ditutup Nanti nyore kemana lagi Bosan sih kemarin-kemarin Nyore nya ke pantai doang Sekarang kita nyore nya ke sini Woy lumayan jauh juga ternyata Ke bawah sana Nanti nyore kemarin-kemarin Kebunan jauh juga ternyata sebenarnya disini tuh tempat bagus banyak kalau mau explore berani explore aja mana sih Aries cukup kalau berani explore aja banyak tempatnya soalnya banyak daerah-daerah rawan jadi agak-agak rawan kalau di explore sendirian ya palingan bawa temen gitu enak nongkrong disini sore-sore reviewnya hutan-hutan bukan hutan sebenarnya ya bisa dibilang hutan juga sih tapi nggak tahu nih di anak di kemana nih fils hai 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 mana Riz hai hai oke guys Jadi mungkin cukup itu aja video nyore hani hari ini nyore nyore tadi gabut dadakan tiba-tiba pergi nanti mungkin minggu depan kalau sempat ke pantai gitu pengen ke pantai pasir 6 dia jalannya gini ke bawah viewnya kayak tadi juga viewnya cuma jalannya belum asfal nanti kalau sempat hari Minggu sini soalnya gitu mager nih kalau mau apa mau ke tempat yang agak bauk bagus ya agak jauh cuma mager kalau mau yang apa tempat yang deket bosen Oke nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya pokoknya ditunggu aja ini udah nyetok dua video tinggal nanti upload aja pokoknya ada kesempatan konten-konten kalau nggak yang nggak Oke see you next video